Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Marilah berdoa. Marilah berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Lahir dari Allah, dan mengenal Allah, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohannam. Tuhan sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohannam. Pada suatu ketika Yesus bersabda pada murid-muridnya, Seperti Bapak mengasih aku, demikian pula ku mengasih kamu. Tinggallah dalam kasihku. Aku juga menuruti perintah Bapakku, dan karena itu tinggal dalam kasihnya. Ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi sempurna. Inilah perintahku, bahwa kamu harus saling mengasih, Seperti aku mengasih kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, Dan takut melaksanakannya. Selamat tinggal dalam kasihku, Amin. Para Ibu, Bapak, Sahabat muda yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Dan secara khusus, Pasangan yang berbahagia, Berkah Dalam. Berkah Dalam. Pasangan Mas Suprianto, Francisco Sawirius, Dan Mbak Yohanas Lirastari ini, Menurut ceritanya, Bertemunya karena, Karena apa bertemunya? Karena mencari sendiri atau karena ada yang Mbak Comblangi? Bagaimana Mas Supri? Mbak Comblangi. Atau Mbak Comblangi. Atau Mbak Comblang? Mbak Comblang. Atau Mbak Comblang. gimana rasanya senang atau Wah beci aku tak gulik dewi tenang-senang kalau senang kok jaraknya jaga jarak tetapi untuk hati jangan kemudian hatinya berjarak kalau panjenengan melihat gambar pada halaman depan ini gambaran hati yang sepertinya sedang bertemu belum nemplek betul antara satu dengan yang lain tetapi saya membayangkan gambar hati yang yang bertemu ini lama-lama juga akan nemplek yang sesungguhnya Hai kalau panjenengan Pirsani Hai masing-masing hati itu ada gambar burung merpati yang harapannya pasangan ini saling mengasihi secara tulus hati tapi kalau panjenengan Pirsani diamati masing-masing burung merpati ini membawa yang satu dan yang lain tidak sama ada yang bunganya besar daunnya ada yang lebat itu yang terjadi seakan-akan gambaran dari dua pribadi Hai yang Hai hari ini ingin menjanjikan ikatan hidup berkeluarga di hadapan Allah dan juga didukung dengan doa-doa baik dari yang beragama Katolik maupun juga yang beragama Islam saya yakin Hai ketika pasangan ini sekarang berada di sini kebahagiaan yang dialami Hai bahagia atau susah saat ini Mas Supri bahagia kalau misalnya pakai versitnya 24 jam juga bahagia bagaimana Mbak Sri Lestari bahagia tidak hari ini bahagia ya yang jelas kebahagiaan rasa bahagia sebagai wujud karunia Allah sendiri karena kita tidak bisa mengundang rasa bahagia itu untuk datang kemudian masuk ke hati kita sendiri yang jelas rasa bahagia itu merupakan modal awal untuk melangkah lebih lanjut di dalam membangun hidup berkeluarga sekalipun pasangan ini dikatakan dimakcumblangi tetapi menurut yang saya dengar demi perkawinan yang dilangsungkan pada hari ini pasangan ini bersedia menghafalkan untuk janji perkawinannya dan itu dihafalkan sejak kapan sejak kapan Mas Supri sebulan itu bayangkan andai kata perkawinannya tahun depan berarti disiapkan untuk menghafalkan janjinya itu setahun mengapa ini menunjukkan kesungguhan keseriusan dari pasangan ini sekalipun bertemunya lewat makcumblang kalau tidak ada kesungguhan kalau tidak ada keseriusan pasti tidak akan dihafalkan menurut pengalaman saya perjumpaan dengan pasangan-pasangan itu sewaktu saya minta tolong dihafalkan ya tapi sehingga rasa-rasanya itu ini tidak berhadapan dengan pasangannya tetapi lebih mendasarkan pada teks kalau nanti pasangan ini menjanjikan satu dengan yang lain silahkan pandang sepuas hati motoni masing-masing karena sorot mata itu mempunyai makna yang mendalam maka silahkan nanti dipandang satu dengan yang lain yang lain enggak usah meri karena dunia saat ini hanya untuk mereka berdua paling-paling kalau kita ikut sertanya nanti di resepsi itu dunia kita ikut makan minum tapi untuk kasih kasih ini biarlah mereka berdua dan sungguh pasangan ini merencana untuk perkawinannya saya saya belum lama bertemu dengan salah satu umat dari paroki wedi yang kiranya bukan secara kebetulan tetapi Tuhan mengatur bertemu dengan Mas Supri yang waktu itu pembicaraan juga tentang rencana perkawinan lalu kalau tidak salah sampai pada pembicaraan pekerjaan Mas Supri ini apa nukang lalu Mas Supri ditawari gelempo meluaku nukang ini dalam rangka apa umat itu memikirkan supaya biaya untuk perkawinan bisa tercukupi yang kiranya ini bukan kebetulan tetapi sungguh merupakan bagian dari cara Allah memelihara kehidupan keluarga ini kalau tidak salah umat itu juga kemudian menanyakan pada Mas Supri wih cukup durung kiro kiro dengu biaya nikah yang durung yu ayu terus kele nukang itu tetapi kata Mas Supri sudah cukup lalu orang itu mengatakan yowis saya ke disiap ke kanti permati hinggu perkawinan ini tentu Mas Supri masih ingat dengan hal ini masih ingat ya nah ini cara Allah menyelenggarakan ikut serta menyiapkan sehingga pasangan ini kiranya diajak untuk sungguh-sungguh menghayati menjalani perintah kasih seperti yang kita dengar melalui sabdanya yang diwartakan dalam injilnya pada pagi hari ini karena kesediaan untuk saling mengasihi itu berarti juga kesediaan untuk belajar semakin berusaha memahami satu terhadap yang lain ajakan Tuhan jelas tinggallah dalam kasihku sekalipun pasangan ini bertemunya di Makcomblangi namun di dalam perjalanan selanjutnya kiranya pasangan ini juga bisa melihat bagaimana lewat Makcomblang itu bagaimana lewat perjumpaan dengan umat paroki wadi yang memberi pekerjaan untuk menyiapkan dana pernikahan ini semua adalah wujud dari cara Allah terlibat di dalam kehidupan pasangan ini maka belajar dari pengalaman yang sudah kiranya kalau misalnya nanti ada kesulitan kesulitan di dalam hidup berkeluarga silahkan diingat kembali bagaimana Allah ikut serta terlibat dalam mempersiapkan pasangan ini di dalam hidup berkeluarga seperti yang tertuang dari kitab kejadian tadi di di katakan Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging manusia itu berkata inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku maka kalau nanti dalam perjalanan hidup berkeluarga berdua ada berontoyudo jangan ambil godo dan sebagainya tetapi justru silahkan dicari tulang rusuknya itu artinya lalu dipeluk pasti akan reda dengan sendirinya karena Tuhan mengendaki laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging oleh karena itu marilah kita dukung pasangan ini dengan doa-doa kita dengan permohonan-permohonan kepada Allah supaya pasangan ini terus-menerus di dalam berkeluarganya menghayati semangat mengasih satu dengan yang lain sehingga dengan demikian juga pasangan ini semakin ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan berkeluarga yang akan dimulai hari ini dan kita memohon semoga pasangan ini tetap setia sampai akhir kemuliaan dapah dan putra dan roh kudus hati gurus Tuhan Yesus Santa Perawan Maria Bunda Kristus Santa Maria Bunda Sakramen Tuhan 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 Agama apa saja, keyakinan apa saja di tengah wabah korona. Para malaikat pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, keyakinan apa saja di tengah wabah korona. Marilah sekarang kita lanjutkan dengan pepacara pemberkatan perkawinan. Sudari Yohana Sri Rastari dan Sudara Francisco Sawido Suprianto yang berbahagia, kalian telah datang di tempat ini dengan maksud untuk menuguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja, disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan berkati dan menguguhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasih dengan setia dan menekan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan siati dan menjawab pertanyaan saya. Sudari Yohana Sri Rastari dan Sudara Francisco Sawido Suprianto, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas tidak meresmikan perkawinan ini? Ya. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasih dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersediakan. Bersediakah kalian dengan mengasih sayang, menerima anak-anak yang di anugerakan alam pada kalian dan di mereka, sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersediakan. Sudari-sudara, sekarang tiba rasanya untuk meresmikan perkawinan, Perkawinan Sudari Yohana Sri Lestari dan Sudara Francisco Sawido Suprianto, silakan kalian saling berjabatan tangan dan bergantian mengucapkan janji perkawinan. Silakan untuk berjabatan tangan. Silakan lihat pasangan, jangan lihat juru foto. Juru foto-nya nanti. Ini setiap ini. Ya, Dapak Riman Safi, dan dulu rumah dia latif di sini. Saya akan berjabatan, Sitiato, memilih Engkau Yohana Sri Lestari menjadi istri saya. Saya berjanji setia padamu dalam suka dan lupa, untung dan malang di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihimu dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Silahkan tetap berjabat tangan, tatap mata satu dengan yang lain. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi, keluarga, serta hadirin sekalian, dengan ini saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah dilesmikan ini adalah perkawinan katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh talah jalan diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Allah, berkatilah kedua cincin ini, supaya kedua mempelai yang mengenakan cincin ini, tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai bergandakmu, saling mengasih dan menghormati. Semoga mereka selalu berdua dalam cinta kasih satu sama lain, dengan bahan Kristus Tuhan kami. Silahkan masing-masing bergantian untuk mengenakan pada pasangannya. Amin. 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 Terima kasih. Di dalam segala hal, nama ku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati. Orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayang ku bantamu. Pengurmananmu menetaskan pelu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibu ku. Dalam doamu padamu. Tetes air matamu yang kau tabur. Diduai bahagia. Ya Allah berkatlah kita suci. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan keadilan Kristus. Dan mengubahkan cinta kasih serta semangat pengorbanan yang tak berkesudah di tengah keluarga mereka. Semoga kita suci ini selalu menjadi inspirasi bagi keluarga mereka. Dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana keadilan Bunda Maria. Yang senantiasa melindungi dan menjadi telatan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan berantara kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sudari-sudari terkasih, Marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala pentingan mereka kepada Allah. Semoga saudari Yohana Sri Lestari dan saudara Francisco Saferio Sufrianto yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga persangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Bapak. Ya Bapak. Ya Bapak. Limparkanlah berkatmu agar mereka saling jujur, terbuka, saling menghormati, dan menghargai. Saling melengkapi untuk mengatasi kelemahan masing-masing. Dan menghayati hidup pernikahannya dalam cinta dan damai sehingga rahmat dan kasihmu bersinar dalam rumah tangganya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Bapak. Kami mengucap syukur atas kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kedua mempelai dengan kasih yang tak terhingga. Kami juga berdoa untuk saudara dan semua sahabat kedua mempelai yang senantiasa memperhatikan dan mengasihi mereka. Semoga engkau berkenan melimpahkan perlindungan dan damai-Mu dalam hidup mereka semua. Marilah kita mohon. Ya Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk kedamaian abadi para leluhur dari kedua pasangan ini. Semoga mereka juga berbahagia melihat keturunannya mengikrarkan diri untuk membangun keluarga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini. Agar mereka menjadi sejati dan sejiwa. Jangan biarkan suatu memganggu kebahagiaan mereka. Karena engkau lah yang telah berkati mereka. Jangan biarkan pulau mereka terpisah. Karena engkau lah yang telah bersatukan mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan biarkan suatu membangun keluarga. Jangan biarkan suatu membangun keluarga. kudus Allah yang kau dan kuasa bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran putramu yang kami rayakan ini dia Allah yang tak dapat dilihat kini tampak sebagai manusia seperti kami ia yang sudah ada sebelum adanya waktu kini memasuki kurun waktu agar segala kalanya dijadikan baru alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuannya umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntutnya menuju kebahagiaan abadi maka bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Diko dan dengan sukarya bernyanyi terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan memberikannya para murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan dagu. Setiap kali kita makan roti ini, dan minum dari piala ini, Kita menyatakan iman kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Kami berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. ramahnya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini semoga mereka rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan Bapak yang kudus pencipta alam semesta engkau telah menciptakan pria dan wanita serta melimpai persatuan mereka dengan berkatmu dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang telah kepersatukan dalam ikatan sakramen perkawinan ini semoga ramahmu turun secara berlimpah-limpah atas mereka semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka karena kehadiran keturunan yang berkaya gerejamu Tuhan semoga mereka senantiasa mengandalkan engkau dalam suka dan duka semoga mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindunganmu di dalam setiap perjuangan hidup mereka semoga di tengah umat mereka berdoa memuji engkau dan di tengah masyarakat menjadi saksimu yang berani semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya telah memasuki kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami demi Tuhan bersamamu selamat menikmati 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 Anak Domba Allah Anak Domba Allah Anak Domba Allah selamat menikmati inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia berbagialah kita yang dundang keperjamuannya ya Tuhan secara pantas Tuhan Tuhan saya abis-habis-habis saya merasakan sembuh sembuh dan Tuhan Kristus yang akan kita sambut mengantar kita sampai kehidup abadi selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.